Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lingkungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merbahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam Penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada sebuah video guys Daripada info unik Dan disini pastinya media Indonesia 7 fakta unik negara Malaysia yang jarang diketahui sebenarnya ya Dan eh penasaran juga saya gitu kan Nah disini ada di deskripsinya Malaysia adalah sebuah negara federal Yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara Dengan luas 300 ribu km persegi Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur Sedangkan Putra Jaya menjadi pusat pemerintahan federal Jumlah penduduk negara ini mencapai 30 juta jiwa pada tahun 2015 Jadi langsung saja guys Sudah penasaran kita play videonya Let's go Malaysia adalah sebuah negara federal Yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara Dengan luas 300 ribu km persegi Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur Sedangkan Putra Jaya menjadi pusat pemerintahan federal Jumlah penduduk negara ini mencapai 30 juta jiwa pada tahun 2015 Negara ini dipisahkan ke dalam 2 kawasan Yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur Oh terpisah berarti ya Saya baru tahu ini Enggak memperhatikan dari dulu saya Ya Allah Berarti Terpisah Ada Ada Riau Islam Oh pantas saja ya Saya baru mengamati ini guys Hmm Ada kucing Sarawak Oke kucing Berarti Sarawak itu luas banget ya Sarawak dan Sabah Wih Sabah, Sarawak Berarti luas banget ini Sabah dan Sarawak ya Oke Bagian Barat dan Bagian Timur Kepulauan Natuna Wilayah Indonesia di Laut Tiongkok Selatan Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina Negara ini terletak di dekat Katolik Setiwa dan beriklim tropis Berikut ini adalah 7 fakta unik negara Malaysia menurut info unik Sebelum memulai daftarnya Jangan lupa untuk subscribe channel ini Serta like dan share video ini ya guys Ini daripada info unik Jadi cek aja di deskripsi guys Untuk full videonya Dan jangan lupa di subscribe ya Yang pertama kesultanan tertua dan tertinggi di dunia Ini fakta unik yang pertama ini guys Oke Kesultanan tertua dan tertinggi di dunia Sebagai negara kesultanan, Malaysia mempunyai negara bagian yang terpisah di dua kawasan Negara bagian Malaysia antara lain yaitu Johor, Kedah, Kelantan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Negeri Sembilan, Malaka, Pulau Pinang, Sabah, dan Sarawak Untuk 10 negara bagian pertama terletak di bagian barat yang bersebelahan dengan Pulau Sumatera Sementara Sabah dan Sarawak berada di kawasan timur di Pulau Kalimantan Uniknya, Kesultanan Kedah menjadi kesultanan awal di Semenanjung Malaya yang juga menjadi kesultanan tertua di dunia Kesultanan Kedah ini berdiri sekitar tahun 1136 Dan pada saat itu merupakan dinasti Hindu Namun, tidak lama kemudian, Kesultanan Kedah berubah menjadi Kesultanan Islam Selain itu, Malaysia juga mempunyai sembilan keluarga kerajaan yang berbeda dan menjadi yang tertinggi di dunia Sistem pemerintahan yang unik Sistem pemerintahan yang unik Malaysia menganut sistem legislatif BK Meral Sistem ini merupakan adopsi dari sistem demokrasi parlementer Namun, kepala negaranya bukanlah seorang presiden Melainkan seorang raja atau yang disebut dengan yang dipertuan agung Walaupun begitu, proses pergantian kepala negara ini tetap sama Yakni, berganti setiap 5 tahun sekali Sementara itu, kepala pemerintahan di Malaysia dipegang oleh seorang perdana menteri Keistimewaan gelar TUN TUN adalah gelar tertinggi di Malaysia yang hanya bisa diberikan oleh yang dipertuan agung Keistimewaan lain dari gelar ini adalah karena tidak lebih dari 25 orang saja yang akan mendapatkannya Biasanya, orang-orang yang mendapatkan gelar TUN adalah Berarti memang tidak lebih dari 25 orang Oke, sekarang sudah berapa guys? Mantan-mantan kepala negara dan orang-orang yang banyak berjasa kepada negara Masya Allah Yang keempat, mempunyai gua bawah tanah terbesar di dunia Eh, beneran nggak sih? Kenapa bisa terbesar di dunia? Gua bawah tanah terbesar di dunia Malaysia mempunyai taman nasional dengan gua bawah tanah terbesar di dunia Taman nasional ini bernama Taman Nasional Gunung Mulu yang terletak di Pulau Kalimantan Gua besar itu diberi nama Sarawak Chamber Saking luasnya gua ini, diperkirakan bisa menampung sekitar 40 Wow, kayak gitu ya Pesawat Boeing 747 di dalamnya Gede banget guys Terbesar di dunia loh Baru tau ini Bener Oke, alokasia Alokasia Makroriza Selain gua bawah tanah terbesar, Malaysia juga mempunyai potensi alam fenomena lainnya yang bernama Alokasia Makroriza Alokasia Makroriza merupakan jenis tumbuhan yang disebut-sebut sebagai tumbuhan dengan daun tunggal terbesar di dunia Wow Tumbuhan menakjubkan ini dapat ditemukan di daerah Sabah, Malaysia Sabah 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 yang pernah ditemukan adalah daun dengan panjang 3,02 meter Bebel banget sih Dan lebar 1,92 meter Wow Ini pecinta tanaman ini, keren banget sih Terbesar loh Oke, yang ke-6 menyediakan wisata medis Maksudnya wisata medis itu gimana ya? Menyediakan wisata medis Mengapa disebut dengan wisata medis? Karena Malaysia mempunyai beragam rumah sakit dengan pelayanan terbaik dan harga yang cukup terjangkau Itulah mengapa banyak orang termasuk warga negara Indonesia yang memilih untuk berobat ke Malaysia ketika mengalami sakit parah Oke Punjungan yang banyak inilah yang kemudian membuat Malaysia terkenal mempunyai wisata medis Hal ini telah tercantum dalam situs resmi wisata medis dengan begitu lengkap Oke Memulai dari prosedur pembuatan visa, daftar rumah sakit, dan rincian biaya berobat Biaya operasi pun terbilang paling murah Oh iya Di mana Anda bisa melakukan operasi bypass jantung hanya dengan biaya 9.000 USD atau setara 130 juta rupiah Wih murah ya Sementara operasi yang sama di Amerika dengan kualitas yang setara Membutuhkan biaya hingga 130.000 USD atau setara 1,8 miliar rupiah Wow Murah banget sih Baru tau Oke yang ketubu Yang ketubu Yang ketubu Yang ketujuh Hukum cambuk Eh beneran gak sih Ya apakah di Malaysia juga menerapkan hukum cambuk guys Kalau kita ketahui bahwasannya di Malaysia itu ada di bumi Aceh ya Bumi Aceh itu menerapkan hukum cambuk ya Tapi kalau di Malaysia saya baru denger ini Eh beneran gak sih Coba komen guys Anda mungkin pernah mendengar adanya hukum cambuk di daerah istimewa Aceh Selain di provinsi istimewa itu Ternyata di Malaysia pun masih menerapkan hukum ini Cambuk rotan adalah hukuman utama dari undang-undang Malaysia Dan dilakukan paling banyak sebanyak 24 kali 24 kali kalau di Indonesia masih menyesuaikan ya Istilahnya 100 kali 50 kali masih ada Hukuman cambuk seperti ini resmi dilakukan kecuali bagi wanita dan anak-anak Dan ini tidak terkecuali bagi orang-orang Indonesia yang berada di sana Jadi untuk wanita dan anak-anak tidak dihukum cambuk gitu Khusus untuk laki-laki ya Dan anak-anak ya gak bisa lah Masa anak-anak dihukum cambuk gitu Kasian gitu Oke guys sudah selesai videonya So itulah tadi 7 fakta unik negara Malaysia Yang jarang kita ketahui juga sih Yang pertama tadi kalau menurut saya yang baru tahu Yaitu gua bawa tanah yang paling besar di dunia guys Dan yang kedua kalau menurut saya yang baru tahu Itu adalah tentang hukum cambuk Ternyata ada di Malaysia Ya dan so itu menjadi dasar juga di sana Hukum cambuk ini 24 kali ya 24 kali ya lumayan ya 3 kali aja udah memar gitu Apalagi 24 kali gitu So ya baru tahu Terima kasih info unik sudah sharing kepada kita Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah tengok video ini Dan dengan 7 fakta unik negara Malaysia ini Saya ingin bertanya kebenarannya kepada kawan-kawan sekalian Silah komen ke bawah Tinggalkan komentar teman-teman Pasal 7 fakta unik negara Malaysia Yang dibahas oleh info unik ini Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya Dan saya pamit untuk diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton